Pendekar yang berbudi jilid 19. Jikalau kau tidak bertekad bulat di dalam cita-citamu gurumu pun tak sanggup mempertahankan dirimu lagi. Chow Kun berdiam. Ia pun bersedih hati. Suara tadi tak dapat tidak adalah suaranya pekong, maka bergetarlah hatinya. Chow Khoan mengawasi murid itu dan ia dapat menduga hati orang. Dengan setulus hati, ia berkata pula. Nah waktumu tinggal satu jam lagi. Maka sekarang terserah kepadamu. Bila mana kau tak sanggup, dapat penyiai mengembalikan kau kepada diri asamu. Baiknya kau masih belum mulai dengan mempelajari ilmu silat. Chow Kun terkejut. Kata-kata gurunya itu berarti, jika ia gagal, baik ia membatalkan saja pelajarannya itu. Masih ada waktu untuk ia mengundurkan diri. Guru itu pun menyebut dirinya Pin Ye bukan aku lagi. Ia lantas coba menguasai keadaan. Ketika ia juga mencoba pula tangannya, tenaga itu pun sudah buyar. Karena kagetnya air matanya bercucuran pula. Diam-diam Cheng Hong menarik pula. Nah, tenanglah, katanya lembut. Coba kau pikirkan baik-baik. Sekarang istirahatlah. Dulu. Suhu kata murid itu. Hanya demikianlah ucapannya. Kembali ia menangis. Tapi ia masih berusaha. Suhu, apakah suhu tak menghendaki pula? Cheng Hong membiarkan orang terguguk. Janganlah kau berduka, anak, hiburnya penuh sabar. Kau pikirkan baik-baik. Setelah kau baru mengambil keputusanmu. Tak usah tergesa-gesa, masih ada waktu. Jangan kau biarkan dirimu dihancurkan perasaanmu, itu dapat merugikanmu, bukan aku. Dalam hati, Chow Kun berkata, Kak Kong, bersabarlah. Kau menunggu sedikit waktu lagi. Ia menggertak giginya, mata pun bersinar. Setelah itu, dengan nyaring suaranya ia berkata kepada gurunya, Suhu, hatiku sudah beku bagai es, silahkan Suhu melanjutkan usaha Suhu untuk mendidik aku. Cheng Hong menatap tajam. Ia melihat dekat orang pada wajahnya. Diam-diam ia tersenyum. Tiba-tiba ia berseru, tangannya digerak-gerakan. Ia menepuk muridnya itu, membuat orang separuh pingsan. Saat itu ia menyalurkan hawa panas dari tangannya. Menyusupi tubuh muridnya. Itulah sebabnya mengapa si murid tak sadarkan diri oleh karena dia merasakan tubuhnya nyeri benar sehingga tak tertahankan. Setelah menutupi muridnya dengan selimut, Cheng Hong pun duduk istirahat sebentar, kemudian ia keluar dari kamar tekeisit. Pintunya ia tutup dan ganjel dengan dua potong es besar. Setiba di luar, ia melihat In Shou Cheng sedang menggempur dengan seru seorang pelajar muda yang berwajah tampan dan gagah. Ia heran akan gerak-gerik anak muda. Ilmu silatnya ia tidak kenal, bahkan belum pernah melihatnya juga. Lalu tiba saatnya si anak muda dibuat terpental ke atas oleh Shou Cheng, maka ia menanggapi tubuh orang untuk ditolong. Ketika itu dia dapat menduga, tentulah anak muda ini yang membuat hati Chou Kun tergetar. Sementara itu Pekong, demikian anak muda itu, tidak sabar lagi. Disuruhnya menanti dulu, sebaliknya ia bertindak maju. In Shou Cheng melihat gerak-gerak si anak muda, ia terkejut. Ia lompat menghadang sambil membentak. Guruku meminta kau menunggu, mengapa kau berani tidak mendengarkan? Minggir bentak si anak muda, marah. Jangan kau membuatku gusar. Shou Cheng marah sekali. Tanpa berkata sepatah katapun, ia menyerang. Tapi tangannya itu segera ditangkap gurunya sekaligus di betaknya, anak Cheng, jangan kau kurang ajar. Kemudian Mix Hui itu menatapi si anak muda. Tan Wat, ada urusan apa kau mau pergi ke Kengpok? Oh, tanyanya. Telaga itu terpisah 300 li dari sini. Disana selainnya ada serigala-serigala dan binatang liar lainnya ada pula kami berdua, guru dan murid. Dapat kali Tan Wat memberikan keterangan dulu padaku. Suara itu lembut. Pekong tak dapat bersikap keras. Datangku yang muda ke sini ialah karena aku mendengar kabar Tia Tan Kongkek terkurung di Kengpok. Oh, sahutnya terus terang aku ingin menolongnya. Kecuali itu, Tan Wat, apakah tak ada urusan lainnya? Cheng Hong masih menanya. Ya hanya itu saja sahut Pekong cepat sesaat ia hanya ingat urusan Tia Tan Kongkek, sehingga ia lupa kepada Chow Kun. Demikian pula ia pun tak memperhatikan mengapa si pertapa wanita menekankan sedemikian rupa. Nampak Cheng Hong girang. Lalu ia berpaling kepada muridnya. Kapan Teng Tan Wat melintasi gunung kita ini tanyanya pada muridnya. Mengapa kau tik beritahukan aku? So Cheng melirik memelototi Pekong. Setelah itu dengan hormat ia menjawab gurunya itu. Tanpa izin dari suhu, bagaimana Tia Tan Kongkek dapat mendatangi kita? Ia pun tak berani. Sekarang ini ia berada di sebelah barat, sedang menanti untuk terus berangkat pulang. Pekong heran. Jika demikian halnya, mengapa dia terkurung di kengpok ou? Tanyanya. So Cheng mengawasi si anak muda ia mendongkol sekaligus merasa lucu. Ia teringat akan salah paham di antara mereka berdua. Apakah ia sendiri yang mengatakan kepadamu ia ditahan di kengpok ou? Tanyanya. Pak Kong tidak menjawab. Segera ia ingat surat yang ditinggalkan di dalam gubuk. Pastilah surat itu surat palsu. Sekarang ia ingin mengetahuinya. Lagi pula ia menjadi penasaran. Maaf, Chiang Poe, katanya, kepada Cheng Hong. Walaupun kengpok ou menjadi tempat kediaman Chiang Poe, namun salahkah jika aku pun diperbolehkan jalan-jalan ke sana untuk melihat-lihat? Kau bermimpi di siang hari. So Cheng membentak, sebelum guru memberi jawaban kepada pemuda itu. Wajah si anak muda menjadi merah padam. Hampir ia mengumbar amarahnya. Baiknya Cheng Hong datang sama tengah. Bix Huni itu tertawa serta menanyakan dengan manis, tanwat kecil apakah kau tidak percaya Pin Ye? Peol Kong bingung. Ia mau percaya si Pertapa Wanita akan tetapi ia masih penasaran tak dapat ia menjawab. Tidak ada alasan untuk memberi keterangan. Ia pun tidak tahu harus mengatakan sebab apa ia dapat menyangkal. Bix Juni itu tertawa pula. Terus terang tengteng tanwat tidak berada di kengpok ou, katanya pula. Ia pun tidak berada di lembah ini. Jika Tanwa tidak percaya aku dapat menyuruh muridku ini pergi mengantarkan untuk mencari dia. Jika ia benar-benar terancam bahaya, maka muridku ini dapat membuatmu menolonginya. Pekong berpikir cepat biarlah orang memperdayakan aku. Toh ada muridnya yang menjadi orang tanggungan. Lalu jawabnya, baiklah, Ciam Poe, aku turut perintah. Ceng Kanong segera berkata pada muridnya, anak Ceng, pergilah sekarang juga, dan antarlah Tanwat kecil ini mencari Teng Tanwat. Jika sudah bertemu, kau segera kembali. Seketika ia berkata-kata, pertapa wanita itu lompat mundur dan di lain detik hilang lenyaplah ia di atas puncak. Hanya sejenak saja nampak bayangannya berkelebat. Pekong heran kagum sekali. Segera ia berkata di dalam hatinya, ilmu meringankan tubuh pertapa wanita itu tidak ada orang kedua yang dapat menyainginya. Jika benar Teng Tan Kongkek terjatuh di dalam tangan mereka ini guru dan murid, tak dapat ia ditolongi. Bagaimana aku dapat melalukannya? Sebab itu, semoga kiranya benarlah keterangan mereka. Masih si anak muda melupakan Chow Kun. Perhatiannya dipusatkan pada urusan Teng Hong. Ketika ia mau bicara dengan si Nona dan baru saja ia berkata, gurumu itu. Tiba-tiba ia dibentak si Nona itu. Hayo jalan. Baiklah, Nona, ia terpaksa menjawab. Akaha merepotkan kau saja. Hektometer jawab si Nona yang segera meloncat pergi dan berlari cepat. Tanpa ayah lagi, Pekong segera lari menyusul. Kedua orang itu amat pesat larinya. Si pemudi juga tidak mau kalah. Ia memperlihatkan ilmu meringankan tubuhnya yang diberi nama Leng Hong Hietou, atau menyeberang di udara. Ia berlari tanpa menoleh, gerakan tubuhnya lincah, manis dan sedap dipandangnya. Diam-diam dia bergirang karena ia yakin bahwa ia akan meninggalkan pemuda itu jauh di belakangnya. Lewat sekian waktu, si Nona berpaling. Segera ia terperanjat. Di luar dugaannya si pemuda mengikuti dari belakangnya. Pemuda itu tersenyum terhadapnya. Ia malu sendirinya. Ia menjadi penasaran sekali, sehingga mukanya menjadi merah jambu. Lalu ia menggertak giginya dan lari semakin kencang. Oleh karena ia berlari amat pesatnya, maka tak lama kemudian Nona in mulai bernafas satu-satu. Peluhnya juga mulai berjatuhan. Dalam penasarannya ia ingin pula melihat si anak muda itu di belakangnya. Justeru ia baru berpikir, bersamaan pula ia merasakan angin berhembus di sisinya. Tiba-tiba si anak muda sudah mendahuluinya. Perkong tahu Nona itu menguji kepandayanya, namun ia berpura-pura. Nona, tegurnya sambil tertawa. Jalanan bersalju ini lunak dan licin, tak bebas untuk dilalui. Apakah Nona ingin beristirahat dulu? Namun si Nona menjadi mendongkol. Hektometer ia memperdengarkan suaranya. Kau jangan bertingkah, aku belumkah? Pelukong tersenyum. Nona ini berhati baja, seharusnya ia jujur, pikirnya. Mungkin ia tidak berdusta. Hanya aneh, mengapa guru dan murid ini mencegah aku pergi ke Kengpok Ong? Karena ia berpikir demikian, tanpa merasa pelukong berlari perlahan-lahan ia terkejut ketika ia memandang ke depan, Sinona tak tampik pula bayangannya. Ia menjadi bingung juga. Segera ia lari lebih kencang lagi. Tiba-tiba ia mendengar suara rintihan, datangnya dari setumpuk besar salju. Segera ia lari ke belakang tumpukan itu, di situ ia menjadi kaget sekali. Ia mendapatkan kimchi tai pengliukun san rebah dan berlumuran darah. Baju yang menutupi dadanya terkoyak, lengan kiri dan mahunya terluka. Metu jago tua itu tertutup rapat dan napasnya senen kemis. Dialah yang merintih-rintih itu. Terang dia terluka belum lama, namun lukanya agak berat. Tanpa menunggu lagi, Pekong mengeluarkan obat Wee Tian Shok Geng Tan pemberian Sin Chiu Chui Kit. Ia memaksa memasukannya ke dalam mulut si jago tua. Setelah itu ia menguruti dengan ilmu ayam emas mematuk gabah. Manjur sekali piyi itu. Dibantu dengan pengurutan, cepat sekali kimchi tai peng memperoleh tenaganya kembali, sehingga ia segera membuka matanya serta napasnya pun normal pula walaupun lambat sekali. Oh, Pek Siao Hiap katanya setelah ia mengenali Pek Kong. Aku gagal. Tok Kak Yen Chun dibawa lagi oleh Tian Liong Pang dan Tia Tan Kong Kek pun tengah menyusulnya pula. Pek Kong terkejut. Bagaimana dengan hotong kakak ku tanyanya? Kun San coba bergerak untuk duduk. Dia pun pergi menyusul, katanya serta tangannya menunjuk ke depan. Busuh kuat sekali. Kalau terlambat, celaka semua titik. Pek Kong bingung. Kun San terluka parah. Bagaimana ia dapat meninggalkannya? Tetapi, Chiampo E katanya ragu-ragu. Ia pun melihat darahnya Kun San masih mengalir terus. Jangan mengkhawatirkan aku, Siao Hiap, kata jago tua Iiu. Aku mempunyai obat untuk menghentikan darah, lukaku tidak berbahaya. Lekas kau susul mereka. Pek Kong menoleh ke arah yang ditunjuk jago tua itu. Segera ia lari ke sana. Sudah tentu ia lari bagaikan angin kencangnya. Segera ia melihat sebuah rimba. Bahkan dari dalamnya samar-samar ia mendengar suatu suara bentakan. Ia berusaha mempercepat larinya. Maka tibalah ia di suatu tempat terbuka di dalam rimba itu di mana terdapat sebidang tanah penuh dengan salju. Ia melihat si nona berbaju hijau sedang bertahan dari kepungan Tian Hu Chiang Ie yang serta seorang imam tua yang berjubah abu-abu ya NG berwajah sebelah putih dan sebelah merah keungu-unguan. Di lain pihak tampak Ho Siu Chong Leong Kukun serta Tia Tan Kong Kek, Teng Hou sedang duduk bersilah terpisah masing-masing sejauh 10 tombak. Rupanya mereka sama-sama telah terluka dan kini sedang mengatur pernafasan mereka. Ho Tong berdiri di sisinya Tia Tan Kong Kek, matanya mengawasi medan pertempuran. Di belakang Kukun, sebaliknya, berdirilah seorang yang tinggi besar dan tubuhnya sangat kurus. Kedua matanya cekung dalam, sedangkan biji matanya berwarna kebiru-biruan dan rambutnya panjang sampai dilutut. Ia adalah Pegan Kui Ye Leng Siacai Si Hantu berwarna biru. Pekong terkejut melihat Pegan Kui Ye, tetapi ia lantas memikir untuk menempurnya, tatkala ia mendengar suara Ho Tong, Satu-e, kau bantulah nona itu. Satu-e ialah panggilan untuk adik yang ketiga. Tetapi si imam berjubah abu-abu itu justru tertawa terbahak-bahak, ia pun berkata, anak manis, ilmu musin hau-hoan-ha cukup hebat. Namun kau lihatlah ilmu heti-elogoat dari aku si imam tua. Dan kata-kata itu dibarengi dengan serangannya dalam tipu silat yang dimaksud, di dasar laut merau rembulan. Sedangkan sin hau-hoan-ha berarti ular naga sakti membalikan laut. So Cheng mau dihajar mukanya dengan tangan kiri si rahib. Itu bukanlah merupakan tinju, hanya usapan merah padam wajahnya, juga telinganya merah nampaknya. Ia gusar sekali karena perilaku si imam yang melanggar tata susila. Kau menghendaki kematianmu bentaknya ia mundur setindak dan tangannya disiapkan. Ia mau menghajar dengan satu jurus dari munibu siang sin keng. Memang si imam sengaja mempermainkan nona itu. Sesungguhnya, ia hendak membuat nona itu malu. Karenanya ia melanjutkan serangannya. Sekali ini dengan kedua belah tangannya. Samberan angin kedua tangan itu berupa seperti harimau. In So Cheng amat tertegun. Ia mencium bau wanyir yang keras sekali. Dengan sendirinya ia melompat mundur. Dan kedua tangannya dipakai menghajar lawannya itu. Hebat benar si imam. Dia dapat berkelit dari serangan itu. Terus dia maju pula, untuk mengulangi menggunakan halimunya yang berbau itu. Kembali So Cheng terkejut. Ia memperdengarkan suatu seruan tertahan, tubuhnya pun kehilangan keseimbangannya, terhuyung-huyung seakan-akan mau jatuh, akibat serangan bau busuk yang memusingkan kepala itu. Si imam tertawa nyaring, tubuhnya mencelat, menyusul si nona tangan kanannya terus diulur, untuk menarik kepala orang. Pepat nona yang terancam bahaya maut itu, di antara mereka terdengar satu suara nyaring, satu bayangan putih berkelebat, menyusul. Maka si imam memperdengarkan jeritan hebat dan tubuhnya terpental mundur dua tombak sambil dia memegangi tangan kanannya dan matanya mendelong bengis. Sebenarnya im yang repot melayani si nona maka barulah hatinya lega setelah si imam membantuinya dengan menggunakan bubuk beracunnya itu, tetapi di luar sangkaannya, di saat beroleh kemenangan, tiba-tiba muncullah bayangan putih itu bahkan si rahib berjubah abu-abu telah lantas kena dipukul mundur. Dengan sendirinya ia pun mengundurkan diri. So Cheng tidak terluka, dia cuma pusing disebabkan racunnya si imam, begitu melihat tibanya si anak muda, yang menolongi ia dari ancaman malapetaka, ia girang berbareng penasaran. Sebab tetap ia tak puas terhadap anak muda itu. Fui, siapa suruh kau campur tangan ia membentak perkong? Ia lantas membanting kaki, terus ia bergerak, berniat menghampiri si rahib. Perkong menarik tangannya nona itu. Jangan dekati dia mencegah si anak muda. Seluruh tubuhnya rahib itu berbau busuk. Selagi si nona bicara dengan si anak muda, Im yang pun sudah menggunakan kesempatan memberitahukan kawannya bahwa lawan mereka, si anak muda yang baru tiba itu, adalah perkong yang liahai. Si imam melengak, hanya sebentar, terus ia berkata pada Leng Siacai, saudara Leng, sudah lama kau tidak berjual beli, nah sekarang aku berikan ketika kepadamu untuk mendapatkan keuntungan pertama. Pek, gan kuih lantas tertawa nyaring. Tawanya itu sangat tak sedap didengarnya. Itulah suara seperti kerongkongan pecah atau tangisan. Dia menjawab si imam dengan berkata keras, saudara Lui Kei, tak kecewa kau disebut Im yang Tojin. Kau dapat membedakan tegas batas di antara hidup dan mati. Tapi haruslah kau ketahui, aku si orang sileng hendak membuat ramai-ramai dahulu. Pekong mendengar suara orang itu, mendadak ia ingat maksudnya pergi ke Liao Tong ini, maka ia tidak mau melayani Insul Cheng, sebaliknya ia menghampiri Pek, gan kuih lantas. Segera ia menyapa, Pek, gan kuih lantas. Cuan kecilmu hendak menanyakan sesuatu padamu. Tidak menanti sampai Pek, gan kuih lantas menjawab, Im yang Tojin sudah lompat kepada si anak muda. Tegurnya, kau telah membokong aku, apakah kiramu itu dapat disudahi begitu saja? Barusan Im yang Tojin mendengar keterangannya Tian Hu Chiang tentang Pek, Kong, ia menjadi agak juri terhadap pemuda itu, maka ia berniat berlaku licit dengan meminjam jarum berbisa Chiantok Bong Hang Chiam dari Leng Xie Chai guna menyingkirkan musuh muda yang lie bayi ini. Ia tidak menyangka, Leng Xie Chai telah berlaku sangat cerdik, dengan Kera, tidak langsung sudah mengalihkan persoalan dan ia malah telah disindirnya ia sebagai seorang yang berkenamaan, di dalam dunia rimba persilatan, namanya sama terkenalnya sebagai Sotusat Che, jadi ia perlu menjaga namanya itu. Tak dapat ia menunjukkan kelemahannya. Demikianlah terpaksa ia menghadapi pula si anak muda. Leng Xie Chai jerdik luar biasa. Selama di Ngorong Wee Nia, ia pula telah mendapat pelajaran dari Tian Leong Pang. Ketika itu hampir ia kena dijual partai itu, maka selanjutnya ia harus berlaku waspada kalau sekarang ia suka bekerja sama lagi dengan partai tersebut, itulah sebab ia percaya keterangannya Im Yang Tojin. Menurut Xie Imam, Tian Leong Pang telah mempunyai rencana baru. Ia mendengar pula halnya Cheng Hong Seng Nia masih hidup karena mana tak dapat ia berdiam terus di Elo Oya Nia di mana ia sebenarnya hendak meyakinkan ilmunya yang baru, yaitu ilmu hentok Im Keng. Bisa hawa dingin. Sementara itu Pekong Sebal melihat Im Yang Tojin, yang mukanya belang tak sedap dipandang, sedangkan bubuk racunnya sangat jahat. Maka sembari tertawa dingin ia berkata, Kau masih belum mau berhenti Cuan. Mau apakah kau sebenarnya? Oya mu menghendaki segera kau menyerahkan jiwamu sahut si Imam Galak. Tapi, meski ia bicara tembrang, ia toh lantas mundur satu tindak sebab ia takut si anak muda mendadak mendahului menerjangnya. Pekong maju satu tindak. Cuan kecilmu ini mempunyai cuma satu jiwa katanya, Nyai Kepandaian, kau ambilah. Mendadak Pek, dan Kuiye tertawa lebar, Benar, benar katanya, nyaring. Seorang mau membeli, seorang mau menjual, maka harganya harus didamaikan dan diputuskan, dengan demikian jual-beli akan terjadilah. Im Yang Tojin mendongkol sekali. Sahabat itu telah menyindirnya. Maka ia mendelik terhadap sahabatnya itu. Tapi ia tidak dapat melayani saja si sahabat, musuh telah ada di depan matanya. Segera ia bersiap dengan kuda-kudanya, kedua tangannya di depan dada untuk mengerahkan tenaganya. Jangan kau pura-pura saja katanya kemudian dengis. Kau terimalah kebinasaanmu. Diam-diam Pekong melirik ke sekitarnya. Ho Siu Chong Leong sudah bangkit berdiri, matanya mengeluarkan sinar terang luar biasa. Di belakangnya berdiri Tian Hu Chiang Im Yang, Pek, dan Ku Yei berdiam saja tetapi dia tersenyum tawar. Pada pihaknya, si anak muda melihat Tia Tan Kongkek sudah bangun berdiri. Dia berada di sisi nona berbaju hijau. Dia bersikap prihatin terhadap pemuda kita. Sebaliknya si nona nampak luar biasa tenangnya, bahkan dia menengadah, entah apa yang direnungkannya. Hanya Hotong tampaknya seperti tidak tahu harus berbuat apa, ia terdiam saja, namun masih dapat ia tertawa. Pekong bertindak lebih jauh, ia menghampiri si imam muka belang. Katanya, Tuan, betapa kau telah memperlihatkan semua kepandayan dan tenagamu. Ia terus berdiri biasa saja, tidak bersiap sedia, tidak memasang kuda-kuda, serta tangannya pun digendongkan ke belakang, sedangkan matanya menatapi awan di langit. Im Yang Tojin tertegun. Sungguh luar biasa sikap si anak muda, sehingga ia menerka-nerka dan berpikir bagaimana harus melayaninya. Segera ia menenukan suatu siasat. Sabar, tunggu dulu katanya, terus tertawa. Aku ingin menanyakankah sesuatu. Adakah kau atau bukan sebagai orang yang oleh Yan Kie Kie Su dipandang sebagai tamu yang terhormat dan disegui arak beracun? Kaukah? Pekong tertawa-tawar. Ya sahutnya, singkat. In Socheng heran mendengar pembicaraan itu. Apakah dia memiliki cowapo, mustika ular pikirnya? Mustika itu memang dapat memusnahkan segala macam racun jahat. Karena ragu-ragu, nonain melirik si anak muda. Pekong tetap bersikap tenang seakan-akan ada andalannya sehingga ia tidak jerih sedikitpun meski musuh-musuhnya lihai semua. Juga Leng Siacai terheran-heran mendengar bahwa si anak muda tidak takut racun. Aneh pikirnya. Seingatku di bawah langit ini hanya Paman Gurukulah yang memiliki kekuatan meminum racun tanpa jiwanya terancam bahaya apapun. Siapa kira bocah ini pun kebal, jika demikian jarumku akan menghadapi lawan yang benar-benar tangguh. Paman Gurunya Pek, Ganku Yei Allah yang bergelar Ciantok Sengcu Ahli Seribu Bisa. Im Yang Tojin berhasil menguasai dirinya. Dengan wajah sombong ia memandang Pekong. Ia memberi hormat serta berkata, Maaf, maafkanlah aku. Aku kurang hormat terhadapmu. Kau dapat meminum racun tanpa hilang jiwa. Rupanya kau kenal baik pelbagai jenis racun dan kau boleh dikatakan adalah ahli racun nomor wahid di dunia ini. Terusia berpaling kepada Leng Siacai sambil melanjutkan kata-katanya, Saudara Leng, kau mempunyai senjata jarum beracun Ciantok Boa Hang Ciam. Bagus hari ini kau berjumpa dengan lawanmu yang setimpal. Saudara, mengapa kau tidak mau coba-coba dengan cuan ini? Dengan demikian kau akan membuat Pinto O dapat membuka mataku. Pek, Ganku Yei mengetahui bahwa ia hendak diadu domba. Ah, hidung kerbau yang tidak mau mampus makinya di dalam hati. Karena ia tahu bahwa orang hendak memancing-mancing maka segera ia tertawa terkekeh-kekeh. Lalu ia berkata, bila mana kau mau melihat aku si orang sileng mengeluarkan kepandaianku, itulah mudah sekali. Lagi pula siapa melihat kepandaianku, dia akan puas seperti juga kau, Lui Tuya. Hanya sebagaimana harga telah diputuskan, mengapa kau begitu baik hati mau mengalah terhadapku? Apakah mungkin kau takut barang itu ada durinya? Im yang Tojin mendongkol juga. Ia tidak berhasil memancing Pek, Ganku Yei, bahkan sebaliknya ia selalu diejek dan disindirnya. Diam-diam ia memperhatikan sinar metu seng kawan yang kelabu, ia merasa ngeri dan takut juga. Perpaksa ia harus mengalah jika tidak, mungkin ia akan dinista dan mendapat malu. Baiklah. Katanya kemudian. Terima kasih yang kau telah mengalah. Lalu ia berpaling pula pada Pekong memberi hormat serta, Pinto O mempunyai dua macam permainan yang tak berharga. Yang satu ialah bubuk Tayet Ie Sin San bubuk itu telah ku pertunjukkan tadi. Yang kedua ialah Tayet Tong Sim Chie. Dan ini belum ku perlihatkan. Bukankah Tuan Pandaya menolak racun? Bagaimana jika aku minta diberi pengajaran dengan seranganku Tayet Tong Sim Chie? Pekong mendongkol berbareng geli melihat lagak orang itu. Terserah kepada kaul sahutnya dingin. Segera ia melirik pula keadaan sekitarnya. Lah melihat Tia Tan Kong Kek agak bingung matanya mengawasi kepadanya dan tangannya dipakai menunjuk-nunjuk lengan bajunya. Ia pun mengerti, segera pikirnya, Tayet Tong Sim Chie disembunyikan di dalam lengan baju. Bagaimana lihainya senjata rahasia itu? Ia tak tahu, bahwa senjata rahasia lawan mirip pusut, itu dapat mengganggu jalan darah, terus mengulur ke ulu hati. Racunnya dapat mengampil jiwa orang dalam sedetik. Jahatnya tidak kalah dengan Cian Tok Bong Hang Chiam, jarumnya Pek, dan Kuiye. Oleh karena itu ia tidak terlalu menghiraukannya. Betapa gembira Im Yang Tojin bahwa ia dapat membohongi si anak muda, akan tetapi ia masih belum puas, dari itu ia berkata pula, Mari kita adu kepandayan, sebab aku masih perlu penjelasan lebih jauh bagaimana, adakah Kuiye menggunakan kera halus atau kera kasar. Pekong tidak mengerti akan kera-kera mengadu senjata rahasia dengan kera halus dan kera kasar. Bagaimana perbedaannya itu tanyanya? Inilah perbedaannya sahut Im Yang Tojin. Jika kita pakai kera kasar, kita mengenakan senjata rahasia selagi kita bertempur. Kera halus ialah kita tak usah bertempur lagi tetapi senjata rahasia kita, kata asaling tusukan ketubuh lawan mengenai hal ini, kita dapat merundingkannya lebih dahulu, yaitu siapa yang menusuk lebih dulu, siapa belakangan. Hanya Pinto O ingin menjelaskan, sebab senjataku dapat merenggut jiwa secepat ditusukan, maka seandainya kau yang ditusuk lebih dulu, dengan demikian kau tidak mempunyai waktu untuk menusukku. Maka aku juga pikirkan senjata rahasiamu, setelah kau barulah aku. Bagaimana? Mendengar orang bicara begitu berbelit-belit. Perkong menerka bahwa dengan sengaja musuh berbuat demikian guna memancing kemarahannya lah tertawa dingin serta berkata, Sudah, tak usah kau rewa lagi. Seumurku, belum pernah aku memakai senjata rahasia. Karena itu, kau boleh menusukku lebih dulu, setelah itu barulah kau sambut tinjuku. Bagus seru hotong mendengar suara kawannya itu. Terus ia bertepuk-tepuk tangan. Orang-orang kedua belah pihak heran mendengar perkong suka mengalah ditusuk lebih dulu. Bahkan L.N. So Cheng sangat bingung sehingga ia memikir untuk mencegahnya matanya menunjukkan kegelisahannya. Namun ketika mendengar suara hotong, ia urungkan niatnya. Im Yang Tojin tertawa terkekeh-kekeh. Dia agirang sekali. Demikianlah persetujuan kita. Serunya, ia lantas meluruskan tangan kirinya, dan napasnya disedot dalam-dalam, untuk mengerahkan tenaganya pada tangan kirinya itu. Selekasnya, ia menggoyang-goyangkan lengan bajunya lalu sebuah bumbung kuningan yang kecil sekali meluncur turun ke dalam genggamannya. Pekong mengawasi. Ia dapat menerka orang sedang mengumpulkan tenaganya. Ia tidak tahu sampai di mana kekuatan tenaga dalam si imam, maka diam-diam ia pun mengerahkan tenaga dalam, dikumpulkan di dadanya. Semua metu diarahkan kepada si anak muda yang gagah dan tampan. Lagi pula ia bersikap tenang sekali. Pihak lawan menonton dengan asiknya, menantikan pertandingan dimulai. Pihak kawan berdebar-debar hatinya, menanti dengan penuh khawatir karena takut si anak muda kalah. Segera tibalah saatnya. Sekonyong-konyong imyang tojin berseru nyaring, terus tangan kirinya meluncur. Kena demikian serunya bengis. Segera nampak sebuah benda hitam kecil yang berkilauan, melesat dari telapak tangannya, menyambar lawannya. Tubuh pekong, lebih cepat dadanya bergerak, lantas ia merasakan tusukan angin yang tajam. Diam-diam ia terkejut dan berkata di dalam hatinya, aku tidak disangka senjata imam ini begini lihai. Baiknya aku bersedia siang-siang melindungi diri, kalau tidak dadaku dapat ditembusnya. Imyang tojin mengetahui baik betapa lihai senjata rahasianya itu yang serupa dengan jarum. Ia mengetahui pula betapa besar tenaga yang ia telah kerahkan, ia pun mengetahui dengan baik bahwa ia telah menyerang dengan tepat, maka heranlah ia akan kesudahannya. Semula ia menyangka bahwa lawan akan segera binasa. Terapi orang tetap tegak pada tempatnya, tak kurang sesuatu apa. Ketika imam ini tengah mengawasi dengan keheran-heranan, tiba-tiba ia melihat sepasang alis pekong bergerak mengerut dan air mukanya lantas kejang. Ia tertawa terbahak-bahak serta berkata dengan nyaring, nah, bocah. Bagaimana kau masih berlagak mau menjadi orang gagah? Lihatlah, betapa lihai-nya senjata to'oyamu titik. Belum lagi ia selesai berbicara atau pekong sudah berdiri alisnya dan sambil tertawa nyaring, ia berkata keras, Tayetong Simchie benar-benar lihai luar biasa. Nah, kini tibalah saatku untuk meninjumu. Menyusul kata-kata si anak muda, hotong bertepuk tangan pula seraya berseru, Bagus. Satu e, jika kau tidak tega, izinkanlah aku yang menghajarnya. In Suo Cheng dan Teng Houwi pun bergembira, mereka saling melirik. Im Yang Too Jin dan semua kawannya kaget bukan main. Mereka tertegun sekali. Mereka semua mengetahui dengan baik betapa lihai-nya Tayetong Simchie dan Ciantok Bonghangchiam. Dunia persilatan sangat takut kepada mereka, tak terkecuali jago-jagonya, tetapi pekong tak mempan terhadap senjata rahasia si imam. Mereka saling mengawasi, muka mereka pucat pasi, semua terdiam. Yang paling takut adalah Im Yang Too Jin, sebab sekarang adalah gilirannya untuk menyambut tinju si anak muda. Ia bingung bukan main sehingga ia memikir untuk mengangkat langkah seribu. Justeru itu ia melihat orang sedang bertindak perlahan-lahan menghampirinya. Tanpa terasa mukanya menjadi pucat memutih seakan-akan. Tetap waktu itu terdengar seruan hotong celaka, orang itu kabur. Pekong segera menoleh. Ia tidak melihat pek, gan kuei di tempatnya tadi semula dia berdiri, sebaliknya tampaklah bayangan sesosok tubuh kabur di atas pohon tak jauh dari situ. Ia mengerti bahwa orang telah melarikan diri. Mana ia mau mengerti? Justeru orang itulah yang ia cari. Tanpa menghiraukan Im Yang Too Jin, ia menjejak tanah melompat pergi, menyusul Leng Siacai. Im Yang Too Jin menyaksikan peristiwa tersebut. Mulanya ia heran. Segera ia memberi isyarat mengangkat kaki, menyingkir dari tempat yang berbahaya itu. Ia mengerti pek, gan kuei telah lari karena liciknya. Nyatalah ia menampik bekerja sama dengan Dan Leong Pang, partai naga langit. Maka untuk kebaikan dirinya, ia pun tidak berdiam lebih lama lagi di tempai itu. In So Cheng juga tertegun sejenak. Sesaat itu, terpikir dalam hatinya menyusul pekong untuk memberikan bantuannya, namun ia tidak takut meninggalkan tugasnya menjaga gunung. Boleh jadi ia akan ditegur dan dihukum gurunya, bila ia melalaikan tugasnya. Akhirnya, setelah mencaci maki Tia Tan Kong Tek, ia lari pulang ke imbah Hang Hem Tek. Tia Tan Kong Tek termenung sekian lama ia menyesal dan berduka. Dari dua orang sahabatnya, yang satu terluka, yang lain terampas dan dibawa kabur musuh. Dan pekong pun entah kemana menyusul pekong kuei, akhirnya ia menghala nafas dalam-dalam. Adik, sekarang kita pergi kemana ia tanya hotong, ia bingung sekali. Aku mau menyusul pekong sahut hotong yang terus memanggil kudanya, melompat naik punggung binatang itu, untuk kabur ke dalam rimba. Tia Tan Kong Kek heran mengawasi kepergian orang. Ia kesal bukan main. Ia tidak dapat menyusul pokak yang cun, yang dibawa kabur musuh, yaitu Cheng Hieto Jin orang sudah pergi jauh. Liu Kun San pun sedang terluka dan kawan itu perlu ditolong. Akhirnya ia lari ke arah tempat di mana tadi pemilik dari busun Liu ditinggalkan. Sekarang marilah kita ikuti dulu pekong, sia-sia saja si anak muda menyusul pekong kuei. Hutan itu lebat. Ketika itu pun sudah maghrib. Cuaca menjadi remang-remang dan rimba sudah mulai gelap. Hutan sendirinya amat luas. Sesudah mencari sekian lama, pekong menjadi berduka sekali. Ia juga mengkhawatirkan keselamatan tokak yang cun. Karena tak dapat mencari musuh, ia pikir buat kembali saja. Di sana masih ada kawan-kawannya, terutama Liu Kun San yang terluka itu. Demikianlah, tanpa sanksi-sanksi pula, ia berjalan balik. Pekong. Pekong tiba-tiba ia mendengar panggilan berulang-ulang. Ia mengenali suara hotong. Hotong ia balik memanggil. Maka segera keduanya berhadapan satu sama lain. Mana mereka tanya si anak muda heran, karena ia tidak tanpa kawan-kawannya yang lain. Nona tadi telah mencaci maki tiatan kong kek, lantas dia pergi, kata hotong. Karena dia pergi, aku pun naik kuda pergi menyusul kau. Bagaimana dengan tiatan kong kek? Entahlah sahut si dungu senaknya saja. Ia memang tidak tahu kemana kawan itu pergi. Pekong menjadi lesu dan masgul. Segera ia ajak kawan itu keluar dari rimba. Untuk makan malam, mereka menangkap seekor kelinci, terus disembelih dan dipanggang untuk dimakan bersama. Sia-sialah kedua anak muda ini mencari lengsiecai di seluruh gunung El Ooyania. Bahkan tiatan kong kek dan liukun san juga tak dapat diketemukan lagi. In Socheng pun tak tampak bayangan-bayangannya pula. Untuk sejenak, perkong bingung. Sungguh sulit untuk mengajak hotong mendaki puncak El Ooyania. Kawan itu tak pandai ilmu meringankan tubuh. Lagi pula dia pergi sendiri, ia khawatir akan keselamatan kawan yang tolong ini. Si anak muda berpikir, bila ia ingat itu sudah sekian lama menghilang. Bagaimana dengan nona itu? Kalau Chow Kun pendek umurnya, mungkin dia sudah meninggalkan dunia ini. Bila mana dia bernasib buruk, mungkin dia telah diperkosa dan disiksa orang jahat. Sebaliknya, apabila dia telah ditolong oleh Cheng Hong Seng Nie, maka nasibnya tak usah dikhawatirkan lagi. Kelak ada kemungkinan besar mereka berdua akan bertemu pula. Lantas perkong ingat juga akan janji pertemuannya dengan kimpian Giyok Liyong Siang Kuan San Siu. Hari pertemuan sudah mendekat. Biarlah aku tunda dulu semua urusan ini pikirnya kemudian. Mas Gul atau tidak? Biar ia gelisah namun ia toh akan menuju kembali ke selatan. Maka lewat beberapa hari ia sudah tiba di Kang Lam. Pada malam pertama memasuki wilayah Kang Lam, perkong mengajak hotong singgah di sebuah dusun, pergi ke sebuah penginapan. Di situ mereka beristirahat sambil berbicara ke barat ke timur. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang nyaring. Perkong memasang telinga. Ia segera mengenali suara Wee Cheng Pa Beng Chiong. Ia heran. Kau tunggu di sini, jangan banyak berisik pesannya pada hotong. Lalu ia perlahan-lahan keluar dari kamarnya, melangkah ke arah dari mana suara itu datang. Di antara kertas jendela, ia mengintai ke dalam sebuah kamar. Paling dulu tampak bayangan dua orang. Sukar untuk dapat melihat dengan tegas. Maka perkong melompat naik ke atas genteng, untuk mengintai lebih jauh dari atas payon. Benarkah, orang itu Beng Chiong adanya? Dia bersama seorang tua kawannya yang bermuka lancip, tubuhnya kurus kecil, kedua tangannya panjang. Berdua mereka duduk berhadap-hadapan. Saudara, Beng, demikian terdengar si orang tua berkata, perkara tuduhan bahwa kau telah mencuri cuteng cuwi ko kini sudah jelas, maka dapatlah kau mengangkat muka terangmu. Saudara, mari aku beri selamat padamu. Dan dia mengangkat cawan araknya, untuk diceguk kering. Wee Chengpap pun turut mengeringkan isi cangkirnya. Sebenarnya, berkata Beng Chiong kemudian, bersama-sama saudara Koh Piao telah aku melihat halnya Kyo Bwe Ho sudah berhianat terhadap partai, sudah seharusnya diadih hukum, maka sayanglah Pang Chu sangat bercuriga dan ragu-ragu. Ia ajal-ajalan menerima baik saran untuk bertindak. Syukurlah sekarang ketua kita itu dapat juga mengambil keputusan. Dan telah ditangkap dan Pang Chu menjatuhkan hukuman. Lantas si macan tutul tertawa lebar. Mendengar sampai di situ pekong kaget sekali. Kyo Bwe Ho Ooyan Nyo memang anggota Tian Liyong Pang, kaum susat, tetap penona itu telah banyak berbuat baik untuknya. Ah, dia berada bahaya, pikirnya. Pengah si anak muda bingung, ia mendengar si orang tua menanya Beng Chiong, Saudara Beng, tahukah kau di mana ditahannya Ooyan Nyo? Sebelum menjawab Wee Chengpap tertawa dahulu. Kakak Ahim, apakah kau belum melupakan cintamu tanyanya? Bukankah manusia tetap manusia sahutnya? Tertawa pula. Saudara Beng, kalau kau pernah merasakan nikmatnya bermain asmara, kau pasti akan berpikir lain. Tak peduli Kiu Bwe Ho sudah melanggar aturan partai. Kau harus ketahui sebabnya kenapa nona itu tetap merdeka sekian lama. ST bersuara Wee Chengpap, yang lantas celingukan ke sekitarnya, walaupun mereka berada di dalam kamar. Saudara Hem berhati-hatilah kalau bicara, ini bukanlah hal yang dapat dibuat main-main. Kalau orang mendengar pembicaraan kita ini dan sampai di telinga ketua kami, apakah kiramu aku masih dapat hidup lebih lama pula? Tapi si orang tua bersikap sungguh-sungguh, katanya keras, siapa tak ingin orang mengetahui rahasianya, tak ada jalan yang lebih sempurna daripada dia. Jangan melakukan perbuatannya itu. Kau menggodai aku, sahabat, kenapa aku tak dapat bergurau denganmu? Pekong terus memasang telinga, hatinya berdetak. Ia telah memikir untuk menolongi Kiu Bwe Ho. Kalau tadinya ia benci si nona karena kegenitannya, sekarang ia mengasihani. Ingin sekali ia mendengar keterangannya Beng Ciong di mana nona itu dikurung. Pertanyaannya si orang tua kurus kering cocok dengan rasa hatinya. Maka ia menyesal pembicaraannya kedua orang itu beralih ke soal pribadi mereka. Sudahlah, kakak him berkata Beng Ciong kemudian. Dia menyeringai. Baik kita jangan bergurau pula. Orang tua itu mengawasi. Dia tertawa. Baiklah, mari sekarang kita bicara dari hal yang benar, bilangnya. Wanita itu sudah hidup lama dalam dunia sungai telaga, selama itu kita cuma mendengar hal kegalakannya, tak pernah mendengar perihal ia mempunyai sahabat karib. Benarkah dia putih bersih? Saudara, kau telah bekerja sama dengannya, Andai kata kau belum pernah dahar daging kambing, apakah juga kau belum tahu minum supnya? Kau bilanglah. Beng Ciong mengawasi. Ia lihat kawan itu sudah mulai terpengaruhi alkohol. Kakak, mari kita beristirahat katanya, hari ini kita telah membuat perjalanan satu hari penuh. Orang tua itu tak mau mengerti. Tidak katanya, keras. Kau belum menawak pertanyaanku. Hwe Cengpa tertawa. Eh, apakah kau sangka aku sudah sinting tanya siorang tua, mengawasi kawannya? Itu. Hwe Cengpa terdiam. Dia berpikir. Dia lupakan pertanyaan orang itu. Kakak Ahim, apakah yang kau tanyakan tadi? Tanyanya kemudian. Siorang tua tertawa. Hektometer, seorang tongcu yang gemar berpura-pura, katanya. Bukankah aku tanyakan? Kau di mana si siluman rase dikurung? Diam-diam pekong bergembira syukur ada kau pikirnya. Aku tak usah pusing-pusing lagi mencarinya. Hwe Cengpa terdiam nampaknya ia berpikir keras. Kak Ahim, apakah maksudmu menanyakan yang sedemikian? Tanyanya. Ia tetap bersangsi. Sepasang alis siorang tua kurus berdiri. Terang ia tak puas. Ia pun menatap orang di depannya. Saudara Beng, mustahilkah kau tidak percaya aku tanyanya? Beng Ciong bingung orang hendak marah lagi. Sabar, saudaraku, katanya kemudian. Kita sudah bersahabat belasan tahun, masakah sebab urusan sepele ini kita mesti berselisih? Orang tua itu bersikap tawar. Kau sendiri tidak mau menjawab aku katanya mengenai soal persahabatan atau tidak? Itu tergantung padamu, bukan padaku. Aku hanya bertanya, mengapa kau tidak mau menjawab? Adakah itu namanya persahabatan? Hwe Cengpa terdesak. Dia menyeringai. Sebenarnya, kak, bukan aku tidak mau memberitahukan kau, sabutnya. Terus terang urusan ini menjadi urusan yang besar dari partai ku. Sudah berulang kali Pangcu menitik beratkan dan melarang orang membuka rahasia, supaya orang luar tidak mendengar serta tidak mengetahui apa-apa. Jika rahasia bocor Pangcu sudah mengancam hebat kat. HMM orang tua itu memperdengarkan suara tawarnya. Kiranya partaimu menganggap aku si Himelo Osem sebagai orang luar. Jika demikian halnya untuk apa kau mencari aku dan mengajak aku turun gunung? Apakah itu berarti partaimu menghendaki orang luar membantu kalian merampas kedudukan dunia persilatan ini? Apakah sesudah seseorang memberikan bantuannya lantas ia mau disepak terguling-guling atau dibinasakan hingga tak berbekas? Oh, sayang baru pada malam ini aku si orang si Him disadarkan dari mimpiku. Beng Ciong menjadi bingung sekali, wajahnya memerah karena malunya. Oh, oh saudara Him, harap kau jangan salah mengerti katanya, gugup. Partai ku ini sudah lama menghargai dan loociampua eleng ini esu pun telah lama mendengar nama besarmu. Demikianlah aku sudah diutus ke Hong San untuk mengundang saudara turun gunung. Apakah itu buktinya bahwa partai ku ini tidak menghargai sahabat walaupun ia asalnya orang luar? Mustahil partai kami merasa asing terhadap saudara. Namun, mendengar sampai di situ, Pekong segera berpikir. Sungguh aku tidak sangka orang tua yang kurus kering ini justru adalah orang terhormat undangan dari Tian Liong Pang, demikian pikirnya. Sebenarnya siapakah diadanya memiliki kepandayan luar biasa bagaimanakah? Ketika pemuda kita sedang berpikir ia mendengar orang tua tertawa dua kali, dan suara tawanya yang tak sedap itu pun dingin sekali kedengarannya. Dan dengan suara ketua itu juga agak menyelah kata-kata Beng Cheong. Janganlah kau terlalu memuji aku si orang tua, Cheong demikian katanya. Beginilah memang adat Him Elo Osen. Aku paling tak suka mendengar pujian atau segala umpakan. Janganlah kita berkata-kata yang bukan pada tempatnya. Dengan pendek saja kau katakan, kau suka memberitahukan aku atau tidak, tempat di kurungnya Oweem Nyo? Bukan main gusarnya Beng Cheong. Ia sampai berdiam saja. Tapi tidak dapat ia berpikir lama-lama. Baiklah, saudara, aku mau mendengar perintahmu sahutnya. Dalam hal ini aku bicara karena aku sangat menghargai kakak. Cuma satu hal aku minta ialah agar urusan itu tidak sampai kepada orang yang ketiga. Kalau rahasia ini bocor, sungguh hebat kesudahannya nanti tanda seru. Dalam hati pekong merasa geli. Pikirnya, asalkan kau membuka mulutmu, pasti sepuluh orang akan mengetahui rahasiamu ini. Sementara itu orang tua agaknya heran rupanya. Aku tidak mengerti. Katanya. Kehebatan apakah yang bakal terjadi? Oweem Nyo memang seorang tongcu, seorang anggota penting dari partai kalian. Akan tetapi ia dianggap bersalah. Lagi pula ia telah ditangkap dan dikurung atas perintah pangcu kalian. Lalu, apapula yang harus dikhawatirkan? Bukankah Oweem Nyo juga tidak akur dengan pemimpin-pemimpin yang lain? Siapakah akan menentang ji kalau Oweem Nyo dihukum misalnya? Nah apakah yang harus dikhawatirkan? Hwee Cheng Pa segera memperlihatkan Roman muka sungguh-sungguh. Ada sesuatu yang kau belum mengetahui Kak Him katanya. Kiu Bwee Ho Oweem Nyo sebenarnya adalah menjadi murid Bwee Hang Soat Li berbareng cucu keponakan dalam sin Kiam Chiu Kat Giyok Tong. Pula ia sudah diusir dari rumah perguruannya sebab ia memaksa meminta gurunya mempelajarinya ilmu Hoan Soat Siang. Oh kata Pekong dalam hati. Pantas baru saja Oweem Nyo melihat bayangan Bwee Hang Soat Li segera dia lari tunggang-langgang, kiranya dia adalah murid jago tua itu serta pula menjadi anak Kat Itong dan Puihui. Pantas, pantas. Senang juga Pekong yang tanpa sengaja mendapat penjelasan tentang Oweem Nyo. Lalu pikirnya, kabar ini perlu disampaikan kepada Kat Itong atau Puihui. Biar bagaimana Oweem Nyo adalah sanak mereka itu. Ketika itu terdengarlah suaranya Beng Chiong, yang menyambungi kata-katanya, mengenai Oweem Nyo, dia adalah penyebab bentroknya Sin Kiam Chiu Kat Giyok Tong dengan Bwee Hang Soat Li. Sebetulnya mereka telah digodai P.B.Y. Loloo dan Sin Kiam Chiu kena terdesak. Sejak diusir, Oweem Nyo takut berjumpa dengan Kat Giyok Tong, paman tuanya itu. Seterusnya ia hidup merantau. Entah bagaimana halnya kemudian ternyata ia mempunyai kepandayan yang sekarang ia miliki. Maka Pang Chiu telah mengundangnya, memintanya agar masuk menjadi anggota partai kami. Mendengar perkataan Owee Ceng Pak itu, Pekong mulai mengerti urusan di antara Bwee Hang Soat Li dan Kat Itong. Terhadap Oweem Nyo, kesannya segera menjadi baik. Menurut dia, Oweem Nyo baru berusia 20 dan umur Hong Ho Phe baru 18 tabun. Sebab itu ketika Nona Hong Ho diambil sebagai murid Bwee Hang Soat Li, mungkin ketika itu Oweem Nyo sudah diusir dari rumah perguruannya dan mungkin pada waktu itu dia baru berusia belasan. Dalam usia muda belia itu, Oweem Nyo seorang wanita sebarang kera, sudah mesti terlunta-lunta, menjelajai sungai Telaga. Maka dari itu, bahkan lebih menderita daripada ia sendiri. Dalam usia itu, ia dapat berdiam dengan berkecukupan di rumah Siao Seng Hou, pamannya. Baru setelah pamannya mendapat kecelakaan, ia mesti hidup menderita dan menghadapi bahaya maut. Agaknya Bwee Hang Soat Li keterlaluan pikirnya kemudian. Kalau Oweem Nyo dikirim pulang ke rumah Kat Giyok Tong, tak nanti dia hidup bersengsara hingga terjerumus dalam lingkungan yang sesat titik. Sementara itu, orang tua yang menyebut dirinya Hem Elo Osem, tertegun ketika mendengar keterangan Beng Cheong itu. Ia tak mengetahui bahwa urusan Oweem Nyo adalah demikian halnya. Toh, masih ada sesuatu yang kurang jelas baginya. Bukannya orang tua Oweem Nyo itu sudah meninggal dunia demikianlah tanyanya. Lalu apa lagi yang harus dikhawatirkan? Hwee E. Cheng Pa menggelengkan kepalanya. Kakak sudah lama hidup menyendiri di Gunung Hang San, tidak heran di mana ada banyak urusan di luar yang kakak tidak ketahui atau belum pernah mendengarnya, katanya, menjelaskan lebih jauh. Memang beberapa waktu berselang ada cerita di luaran bahwa beberapa orang tua itu sudah meninggal dunia. Akan tetapi pada akhir tahun yang baru lalu, aku sendiri pernah melihat P.B.Y. Lo Olo, sedangkan lain orang ada yang berjumpa dan B.E. Hang Soat Li di musim semi tahun ini. Juga harus diakui bahwa B.E. Hang Soat Li paling cupat pikirannya, karena mau ia melindungi sekalipun orang yang dianggapnya bersalah. Demikianlah, meski Oweem Nyo telah diusir, namun jika ia mendengar bahwa bekas muridnya itu tertawan dan terpenjara serta nasibnya buruk, tentu ada kemungkinan ia datang untuk meminta muridnya itu. Dan, kalau Kat Giyok Tong masih hidup dan dia bekerja sama dengan B.E. Hang Soat Li, bukankah huru hara akan menjadi besar sekali? Itulah namanya langit terbalik dan bumi amruk. Orang Sihim itu terkejut mendengar halnya orang-orang tua itu masih hidup. Ia jadi berpikir keras. Kalau begitu, katanya kemudian, mengapa Oweem Nyo tidak dihukum mati saja? Bukankah dengan jalan demikian menjadi beres? Lenyapkan dia ah mudah. Bagaimana, bila kawanan siluman itu mendengar berita dan datang berkumpul? Kalau orangnya masih ada mudah kita berbicara. Bagaimana jika sebaliknya? Pasti mereka itu tidak mau mengerti dan sudah tentu mereka akan memusuhi kita. Kini paling besar kita menyelidikinya lebih dulu, mencari tahu kat Giyok Tong sudah menutup mati atau belum. Setelah itu baru kita mengambil keputusan. Oh, begitu kata si Elo Osem. Tapi, saudara Beng, tahukah hengkah sebabnya mengapa aku mau tahu tempatnya di mana Oweem Nyo dikurung? Bukankah ia disebabkan asmara lama yang tak dapat dilupakan? Him Elo Osem lantas menunjukkan Roman muka yang sungguh-sungguh. Aku si orang shihim masih belum demikian dipengaruhi para selok, katanya. Lagi pula ia pun tiada sangkut pautnya denganku. Terus terang belum lama ini aku telah bertemu dengan Cheng Hieto Otiang. Ia memberitahukan bahwa Cheng Hong, si wanita keparat telah hidup menyendiri di tepi telaga Kengpok O dan Tia Tan Kongkek di Elo Oyania. Cheng Hieto Otiang telah menawan Toko Tan Kongkek. Karena ia menyebut Tia Tan Kongkek, aku jadi ingat kakakku yang tertua. Bukankah Elo Otoa telah binasa di tangan Tia Tan Kongkek? Coba kau pikir, sakut hati itu harus dibalas atau tidak? Beng Ciong menjadi heran, sehingga ia menetapi si kurus kering. Urusan O Yam Nio, apakah ada sangkut pautnya dengan urusan kau yang hendak menuntut balas itu tanyanya? Tentu ada maksudnya, mengapa aku menanyakan begitu teliti tentang Kiu Boye Ho, si orang sebehem menjawab. Aku merasa kalau aku mengandalkan tenagaku sendiri agak sulit untukku merobohkan Tia Tan Kongkek. Maka itu aku pikir hendak meminjam senjata rahasia O Yam Nio. Aku mau hajar musuh dengan tusukan Kiu Boye Cie. Beng Ciong meragukannya. O Yam Nio mau bergelar Kiu Boye Ho, itulah sebabnya ia sangat cerdik lagi licin, katanya. Maka itu andai kata kakak bertemu dengannya, belum tentu ia suka menyerahkan senjata rahasianya itu. Menurut aku, lebih baik kita mencari jalan lain saja. Nanti, setibanya kita di markas, di sana ada banyak orang, mustahil kita tak akan memperoleh beberapa orang pembantu. Dalam bal sakit hati, terutama sakit hati ayah dan kakak, tak dapat itu dibalas dengan meminjam tangan lain orang, berkata si orang sihem dengan suara keras. Kami Hang San Samhem, sungguhpun bukan orang-orang luar biasa namun dalam kalangan rimba persilatan, kami masih mempunyai nama juga. Mana dapat aku meminjam tenaga orang partaimu? Ia berdiam sejenak, baru ia menambahkan, Kak Beng, kau menggunakan berbagai alasan untuk menolak permintaanku. Mengapa demikian? Sungguh-sungguhkah kau tidak mau memberitahukan aku? Beng Cheong bingung bukan main. Kalau ia tetap tidak memberikan keterangan, ia khawatir, orang marah dan berbalik menjadi lawan. Akhirnya ia berkata perlahan, Kak aku ingin berita bukan kau, cuma kau. Belum habis Wee Cheng Pa berkata-kata, ia sudah dikejutkan oleh suatu suara keras dan berisik di luar kamarnya, seperti jatuhnya barang berat. Si orang sihem juga terkejut. Dengan satu serangan tangan Beng Cheong membuka daun jendela. Segera ia melompat keluar, untuk melihat suara itu suara apa, dan siapa atau dari mana datangnya. Di luar kamar itu ada sebuah pekarangan, yang menyambung dengan kebun rumah penginapan itu. Setibanya Beng Cheong di luar, ia melihat seorang laki-laki bertubuh besar roboh di bawah jendela dan di saat itu sedang berusaha untuk bangkit berdiri. Rupanya dia naik melompati tembok, lalu jatuh terpeleset. Begitu ia datang lebih dekat, Beng Cheong kenali orang itu, adalah orang yang dua kali ia temukan di lembah Kie Hang Kok si muka hitam, maka tertawalah dia. Hai, Tuiol bentaknya rupanya kau sudah bosan hidup. Mau apa kau lari kesini? Lekas kau bicara dengan sungguh-sungguh. Awas nanti ku hajar kau sehingga kau tidak bergerak lagi. Orang itu adalah hotong. Lama ia menantikan pekong, belum juga kawan itu kembali. Ia menjadi gelisah, maka ia menyusul keluar. Ia mendengar suara bicara di balik tembok. Segera ia melompat pergi ke sebelahnya tetapi ia terpeleset dan terjatuhlah dia. Bertepatan ia mau bangun, Beng Cheong pun mempergokinya. Lalu ia melihat di sisi Wee Cheng Pa ada seorang lain, seorang tua kurus dengan kedua tangannya panjang luar biasa. Di situ sebaliknya tidak ada pekong. Maka ia melihat kiri dan kanan dan seorang diri ia berkata, heran kemanakah perginya. Beng Cheong mendongkol bahwa orang tidak menghiraukannya. Akan tetapi mendengar orang berkata-kata, ia dapat menyabarkan diri. Kau cari siapa tegurnya. Katakanlah segera. Hotong mengawasi, matanya melotot. Tuanmu yang nomor dua tak akan memberitahukan kasah hutnya, kaku. Sesungguhnya Beng Cheong takut kalau-kalau pembicaraannya dengan si orang shihim ada yang dengar, namun melihat orang muda bermuka hitam yang tolol itu, dia paksakan diri tertawa juga. Eh, tolol katanya nyaring, orang yang kau cari itu telah tiada, sebab dia sudah dipaguti ular beracun. Mustahil. Kata-kata itu terputus dengan tiba-tiba. Hotong kaget serta bingung, sehingga ia lompat menyambar ujung baju orang. Siapakah yang telah meracuninya? Tanyanya keras. Beng Cheong adalah seorang tongcu, ilmu silatnya lihai, tetapi ia tahu si hitam itu tolol, ia percaya orang tak dapat bertahan jika ia satu kali meninjunya, namun ia menjadi alpa, maka terjadilah ia ketika bajunya dicambret. Tidak ayah lagi ia menyerang dengan totokan pada jalan darah siowhu dari pemuda itu. Hotong yang sekarang lain daripada hotong yang dulu. Ia sudah mempelajari ilmu himhoan atau beruang berjungkir balik. Ia lebih dapat bertahan daripada hari-hari yang telah lewat itu. Ketika ia tertotok, terpaksa ia melepaskan jambretannya, namun ia tak keroboh, hanya merasakan kaku. Ia masih dapat berdiri tegak. Peng Cheong lagi mengintai terus ketika ia dikejutkan oleh suara tubuh jatuh dan lantas ia melihat hotong. Tadinya ia menyangka ada orang, atau musuh. Setelah melihat kawannya itu, ia hendak menolongi namun ia sudah didahului Peng Cheong berdua. Terpaksa ia berdiam saja. Ia tidak mau sembarangan memperlihatkan diri. Peng Cheong melompat mundur begitu ujung bajunya dilepaskan. Ia malu sebab orang berhasil menjamretnya selagi ia berada di depan matusi orang tua si him. Lantas ia membentak bengis. Eh, bocah, karena kau berani turun tangan lebih dulu, baiklah, Cheong besar bukan menghadiahkan sesuatu padamu. Walaupun ia membuka suara besar, Wee Cheng Pa tidak berani berlaku sembrono. Ia maju dengan langkah berhati-hati. Ketika itu Peng Cheong masih tetap berdiam saja. Ia hendak menonton. Tadi ia menyaksikan bagaimana hotong dengan tipuan jauh atau cengkraman kera telah berhasil menjamret baju orang, sehingga orang terkejut sekarang ia mau melihat berapa jauh kawan itu sudah mendapat kemajuan. Himelo Osem juga mengawasi tajam. Melihat gerak-gerik hotong pada pertama kali, ia tidak melihat meta pada si tolol itu. Akan tetapi menyaksikan bagaimana bajunya beng Cheong dapat dijamret, pandangannya berubah. Ia lantas mengawasi tajam. Setelah itu ia melihat beng Cheong, yang bersikap seperti juga mau menghadapi lawan yang lihai. Mau tidak mau ia tertawa dan berkata kepada sahabat itu, Saudara beng, kau lah seorang tongcu, untuk menghadapi seorang bocah, mengapa kau membawa gayamu yang luar biasa ini? Bukankah itu menandakan kau terlalu berhati-hati, sehingga kau memandang terlalu tinggi padanya? Mukanya si tongcu menjadi merah. Segera ia menghentikan langkahnya. Kau tidak tahu, kak, katanya, mencari alasan. Aku, aku tak tahu bagaimana aku harus berbuat. Himelo Osem menganggap orang hendak menutupi malunya sendiri, katanya dingin. Saudara beng, alasanmu terlalu banyak. Baiklah kau mengalah padaku-aku yang akan membereskan bocah ini. Si orang tua berkata sekaligus bekerja. Tubuhnya mencelat segera kepada hangtong, tangannya pun diluncurkan tangannya yang panjang itu. Gerakan tubuhnya sangat pesat dan serangannya cepat. Ia percaya betul bahwa ia akan berhasil. Kesudahannya, ia ternganga. Tubuh hotong berkelebat dan lenyap. Maka ia memutar tubuhnya, untuk mencari, atau si anak muda sudah menegurnya dengan bengis. Hi, kau siapakah? Mengapa kau tiba-tiba menyerang? Ia menoleh pula dan mendapatkan anak muda itu berdiri tegak di tempatnya. Sungguh malu, pikirnya dalam hati memang benar-benar ia kena diakali. Ia merasa kecewa dan malu, selang baru saja ia bicara besar kepada Beng Cheong. Peng Cheong menyaksikan gerak-gerik hotong ia girang bukan main, hampir ia berseru dengan pujiannya. Dalam hati ia berkata, sesungguhnya ia mengherankan. Ketika ia belajar, ia melatihnya tak sempurna. Setiap kali ia gagal. Kini siapa tahu, kenyataannya, sewaktu ia dapat menggunakan kedua tipu itu. Sekarang ia tinggal mempelajari Huyniau saja lantas ia cukup sempurna. Huyniau, ialah tipu burung terbang sedangkan tadi, ia baru lolos dari tangan Hemelo Osem karena ia menggunakan Choa Yeu atau ular bermain main. Karena berpikir demikian dengan tidak sangsi lagi pekong kembali ke kamarnya. Sementara itu Hemelo Osem sangat panas hatinya. Ia pun malu sendirinya. Hektometer, bocah katanya, dingin, kiranya kau mempunyai kepandayanmu ini. Dengan demikian tidaklah siasya bahwa aku si orang Hem telah menurunkan tanganku. Selagi berkata demikian, diam-diam jago tua dari gunung Hang San itu mengerahkan tenaga dalamnya. Karena panas hatinya, ia ingin sekali turun tangan membuat orang roboh binasa. Hotong mendongkol sebab orang tidak memperdulikannya. Jikalau kau tetap tidak memberitahukan aku siapa gerangan kau katanya, bengis, maka aku Tiat Lohan hendak menghajar kau. Hemelo Osem berpikir orang menyebut gelarnya, Tiat Lohan. Ia menyangka si hitam ini adalah seorang jago dari golongan muda, ia mengawasi dengan teliti. Ia melihat orang bermuka hitam legam, alisnya tebal, matanya bundar, tubuhnya tinggi dan besar, mirip dengan sebuah menata besi. Hebat, pikirnya. Akan tetapi ia tertawa dingin dan berkata, karena kau telah menyebut gelarmu, baiklah, tak ada halangan buat aku si orang tua pun memperkenalkan diriku, supaya kau nanti merasa puas. Jikalau kau ketahui Tupai Hem Hem Hoi O, salah satu dari Hang San Sam Hem, kau pasti tak nanti berani sembarang bicara terhadapku. Mendengar orang menyebut gelarnya itu, Hotong tertawa lebar. Tupai Hem berarti beruang banyak tangan. Ha katanya, terang-terang kasih kunyuk urus kering, kau menyebut dirisi banyak tangan. Buat kau lebih tepat disebut kera daripada beruang. Beruang sungguh tak tepat. Hem Hoi menjadi gusar kembali. Orang telah mempermainkannya. Segera ia lompat maju, menyerang dengan jurus Leong Hang Xiang Hui, naga dan burung Finex terbang berbareng. Dengan demikian ia sudah meluncurkan dua-dua tangannya yang panjang luar biasa. Bicara tentang Hang San Sam Hem. Tiga beruang dari Gunung Hang San, mereka memang orang-orang dari Hak Tu, Jalan Hitam, yang tak dapat dipandang ringan. Ketiga saudara itu mempunyai kepandainya masing-masing yang istimewa. Selama mereka merantau dalam dunia sungai telaga, jarang orang dapat menandingi mereka. Adalah Toa Hem Hem Cheng, si beruang besar, yang bersama-sama Suta Set Chee sudah mengepung tiatan kongkeksi tetamu binal bernyali besi. Karena kesohornya itu, Hem Hou pun dihargakan oleh Leng In Lai Su, yang telah menyuruh Beng Ciong memandangnya, untuk mengajak ia bekerja sama dalam Tian Liyong Pang. Tidak terduga di tempat penginapan ini Hem Hou telah bertemu dengan Ho Tong, orang Tolol yang ia tidak lihat mata, sehingga ia mau menggantikan Beng Ciong turun tangan. Siapa tahu, ia ketemu batunya. Kiranya Ho Tong Li Hai sehingga ia terpaksa menggunakan ilmu silatnya Liyong Hang Xiang Hui. Hebat serangan itu bagi Ho Tong. Matanya menjadi berkunang-kunang. Namun ia tidak takut, ia malahan menjadi gusar. Sambil berseru keras, ia mengerahkan kaki dan tangannya menyerbu lawan secara membabi buta, asalkan ia dapat menduga lawan itu sedang berada di arah mana. Yang paling hebat adalah kakinya karena ia gunakan itu untuk menyerang. Beruk demikian terdengar suara nyaring dan tubuh si Tolol mental terbalik. Kim Hou berlaku gesit dan awas. Mulanya ia menganggap lawan muda itu lihai sekali. Ho Tong dapat menghindari dirinya dari serangannya dengan tipu silat Toh Toh Ho An Li, mencari buah Toh untuk ditukar dengan buah Li. Ia penasaran dan menggunakan tipu naga dan burung finex terbang berbareng. Di luar dugaannya, kali ini ia berhasil dengan mudah saja. Si Tolol telah dapat direbohkan sehingga jungkir balik. Maka dari itu, bukan ia maju akan melanjutkan serangannya pula, justru ia tertawa terbahak-bahak sambil berkata dengan congkaknya. Eh, bocah, kau tak sanggup bertahan sekalipun dari satu hajaranku. Sekarang aku mau berbuat baik terhadap kamu, sekalian hendak aku membuat kau hidup puas. Baru sekarang ia bertindak menghampiri, langkahnya perlahan-lahan, lagaknya bukan main tembrang. Rupanya ia percaya bahwa ia akan berhasil dengan mudah menghabiskan jiwa lawannya itu. Ketika orang bertindak maju ayal-ayalan, justru hotong melompat bangun, terus sembari berseru dengan nyaring, ia lompat menerjang. Kau lihat tangan Go Kim Chiang ku demikian serunya. Go Kim Chiang berarti tipu silat lima macam hewan. Itulah gerakan hebat dari kedua belah tangan, yang dipakai menyerang hebat sekali, dengan tenaga yang dikerahkan sepenuhnya. Bukan kepala ngeran Hem Ho. Tendangannya tadi adalah tendangan dari ratusan kati beratnya. Aneh, lawan tak roboh binasa, atau sedikitnya, tak terjungkal parah. Bahkan dia dapat maju menyerang pula. Hotong tertendang perutnya, seharusnya dia tak dapat bangun pula. Walaupun ia heran dan kaget, dasar jago tua, Hem Ho tak kena diserang si anak muda. Ia dapat menghindari diri dari serangan dasyat anak muda itu. Ia melompat ke samping sejauh setombak lebih. Tetapi Hotong tidak mau mengerti, ia maju merangsak, membuat lawannya repot berkelit pula. Diserbu demikian Hem Ho tak sempat lekas-lekas memperbaiki dirinya lagi. Melihat musuh kelabakan, Hotong tertawa terbahak-bahak. Hih, kunyuk kurus kering lihai sekali kira kau berkelit demikian ejeknya tetapi jangan kau takut. Tidak, aku tak mau menghajar kau.